Siul, prediksi dan ulasan sepak bola Selamat sore kawan anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada Berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi Yang akan menemani anda yang nanti jam 4 sore di program Siul Prediksi dan ulasan sepak bola Dan tentu saya tidak sendirian, sudah hadir pula ada salah satu pengamat sepak bola di Pekalongan Bung Dirham Selamat sore Bung Dirham Ya selamat sore Ozi Kabar sehat Bung ya? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah, baik di musim baru 2021-2022 ini Bung Sudah kita mulai untuk akhir pekan ini Bahkan untuk Liga 1 Prancis ini sudah dimulai sejak pekan kemarin Sementara untuk seri A Italia akan dijadwalkan pekan minggu depan Nah sebelum kita membahas itu Bung Dirham Kalau kita lihat di dunia sepak bola saat ini memang lebih fokus ke pindahan Lionel Messi Dan ini bahkan kita tidak bisa menyangka bagaimana Lionel Messi ini bisa berjersi selain Barcelona Karena begitu, wah lengket banget dengan Barcelona nih Bung Dirham Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa sih kepedahannya Messi dari Barcelona nih Bung? Iya, yang pasti bursa transfer kali ini rekornya Neymar tidak terpecahkan Tetapi kalau dihitung Bagaimana PSG merekrut sumber pemain ya Untuk musim ini itu cukup luar biasa nilainya Dan tentu ada sebuah semangat baru di Liga Prancis dengan hadirnya Messi Kemudian Neymar, Mbappé, pemain-main hebat ya Tentu ini akan menambah grade Liga Prancis ya Terutama dalam segi royalti dari televisi ya Iklan tentu akan Dan kita bisa lihat berapa sih jerseynya Messi di PSG yang sudah terjual Iya, dengan cepat sekali ya Iya, itu luar biasa sekali Nah, saya melihat PSG mungkin klub yang paling berani di era pandemi ini untuk belanja pemain Kalau Barcelona masih, dia masih bingung ya Karena masih ada hutang yang harus dibayarkan Dan walaupun ada tambahan amunisi Tapi tidak se-fantastis kepindahan Messi-nya sendiri Jadi itu yang menjadi catatan Bagaimana Messi dengan kepintangannya Dia pindah ke Perancis Liga Perancis Yang tentu pasti sponsor-sponsornya Messi mengikut ke Perancis Betul Nah, otomatis ini akan membuat Liga Perancis levelnya naik Paling tidak mereka menyamai Liga Inggris, Liga Spanyol ya Seperti itu Liga Itali Ini kan saat ini ada lima liga besar ya Inggris, Spanyol, Perancis ya Terus Itali dan Jerman Nah, itu Itali, Jerman biasa-biasa saja Transfernya tidak begitu sedahsyat dari Inggris juga ada kepindahan Tapi tidak begitu booming ya Artinya Manchester City pun biasa Tidak hanya Jack Rekun Jack Relish saja Dia hanya menambah sedikit amunisi di tengah Untuk bisa mungkin penyeimbangan dan berkaca kepada kegagalan mereka di Final Biala Champion Ini tentu akan membuat Mereka lebih menata diri Nah, mereka kaget bisa Bisa dikalahkan Chelsea itu kaget sekali Karena apa Chelsea ada transisi pelatih Gitu kan Iya Sementara Manchester City Kondisinya stabil Pemainnya juga Tidak ada yang sidra ya Tapi Chelsea bisa Menjuara Liga Champion Pakan Biala Super Kemarin malam ya Betul Kalau kita Apa lamanya Mengingat Kepindahan Lionel Messi Ke PSG Jelas disini yang diuntukkan adalah Liga Perancis Selain juga dari PSG sendiri Bung Diram ya Nah, betul Sekarang yang dirikuti kan Bung Diram Apakah hanya Barcelona saja Apakah termasuk juga La Liga Ya, kalau dilihat memang Liga Spanyol ini Ya Masih berputar ya Masih Tapi memang Grade-nya agak Agak turun Terutama dari sisi pendapatan ya Salah satu pendapatan terbesar mereka adalah Dari tiketing Nah, tentu dengan Penonton Tapi saya tidak tahu Nanti ke depan Apakah Spanyol Kedepan akan mengizinkan Beberapa penonton Masuk ke stadion Itu kita tidak tahu Tapi Seandainya itu masuk Itu sedikit Mengurangi beban Operasional dari Klub-klub itu Karena memang Operasionalnya sangat tinggi ya Berbeda mungkin dengan Liga-liga di Asia Tapi kalau di Mereka kan Punya tim Ya Dari tingkat junior Sampai Sampai ke senior itu Yang level pembinaannya itu Sudah Baik Berjenjang Nah, itu pasti Akan berdampak Berdampak Sedikit berdampak Kepada Barcelona Otomatis Dia akan kehilangan Beberapa sponsor ya Karena Messi-nya pindah Salah satu Yang menarik Dari Barcelona sendiri Itu kan Kebintangan Messi-nya Karena Messi itu menjadi Magnet Walaupun Secara pendapatan Sebenarnya Masih Bagus Ronaldo ya Tetapi Ketika Ronaldo Pindah ke Juventus Juga Yang untung Hanya Ronaldo-nya sendiri Juventus-nya mungkin Tidak begitu Bisa Ya ada grade naik Mungkin Tapi Tidak Dengan kondisi pandemi ini Tidak Tidak mengangkat Tidak 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 Pengaruh ya Akan Punya Pengaruh Terutama ya Untuk operasional Apakah nanti Ada pemotongan gaji Dan lain-lain Karena kan Kita bisa melihat Inter Milan aja Sudah terjungkal Ini Karena Pandemi Yang menyebabkan Beberapa pemain Tentu pindah Nah ini Apakah Kondisi Sepak bola Eropa Di Eropa ini Akan tetap Tanpa penonton Ya Ataukah Nanti ada Perubahan Peraturan Karena memang Saat ini Eropa juga Seperti di Indonesia Kita ini lagi gencar Vaksinasi Di Eropa juga sama Ada beberapa negara Yang terus melakukan Vaksinasi Kepada Masa Warganya Atau rakyatnya Yang Ini Kita bisa lihat Kemarin Piala Eropa Bagaimana Denmark Kemudian Hungaria Bisa Penonton Bisa penuh Seperti itu Nah itu Akan Pasti Dalam Jangka Tahun 2021 Ke 2022 Ini akan Ada Perubahan Perubahan Yang Membuat Tentu Apa Liga Akan Kondisinya Akan Membaik Seandainya Penonton Juga Bisa Masuk ke Stadion Walaupun Mungkin Harus ada Mungkin Pembatasan Pembatasan Dibatasi Jaraknya Mungkin Dilonggarkan Dan Tidak Full Misalnya Kapasitas Stadion Rp80.000 Hanya Untuk Rp40.000 Tapi Setidaknya Itu kan Bisa Apa Ya Menopang Operasional Dari Masing-masing Klub Baik Dan Kalau kita Melihat Dari pertandingan Awal Di Liga Inggris Yang berlangsung Dini hari Tadi Bung Tirham Antara Bermud Versus Arsenal Ini Semakin Mengujudkan Juga Dan Sebelum Kita Membahas Pertandingannya Itu Tapi Semalam Sudah Ada Penonton Yang Hadir Di Stadion Nah Ini Kalau Seandainya Di La Liga Juga Semacam Itu Bung Apakah Nanti Barcelona Juga Akan Kesulitan Menjual Tiket Ketika Setelah Ditinggal Messi Seperti itu Bung Dirham Ya Tentu Pasti Ada Pengaruhnya Tetapi Barcelona Kan Ini Klub-klub Yang Kuat Yang Yang Mereka Punya Sponsor-sponsor Juga Sponsor Gede Dan Juga Mereka Dapat Hak Dari HCR V Dari HCR Televisi Terus Iklan Mereka Di Eropa Ini kan Sudah Mulai Rencana Akan Digulirkan Pariwisatanya Itu Mulai Akan Tampaknya Tapi Walaupun Saat ini Belum Kalau itu Bisa Digulirkan Paling Tidak Ada Stadion Itu Di sana Juga Sebagai Tempat Wisata Bagi Turis-turis Asing Bagaimana Seorang Dari Indonesia Datang Ke sana Ada paket Wisata Berkunjung Masuk Ke stadion Itu kan Luar biasa Itu Itu nilai Itu ada Nilai yang Nilai tambah Dari Sisi pariwisata Yang mendukung Sepak bola Nah Apakah Nanti kita tunggu Peraturan itu Benar-benar bisa Kita Kita Sampai sekarang Indonesia Belum Ada keputusan Apapun Dari pemerintah Walaupun Sempat Tercetus Bahwa Agustus Akan Mulai Bergulir Tapi Sampai Dengan saat ini Belum ada Keputusannya Bahkan Klub-klub ini Tentu Di Indonesia Semakin Membengkak Pengeluaran Sedangkan Operasional Nya Juga Tinggi Pemasukannya Berkurang Nah Itu yang Agak Repot Baik Nanti kita akan Sambung kembali Termasuk juga Kita akan membahas Untuk pertandingan-pertandingan Di Liga Top Di Eropa sana Yang sudah dimulai Untuk pekan ini Nah Kemudian untuk anda juga Kawan yang ingin bergabung Silahkan masih ada kesempatan Untuk bisa berbagi Informasi Ataupun juga Bergabung bersama kami Melalui 424 Mati Jumat Ataupun juga SMS dan WA Di 0855 42912 Sampai jumpa